Intro Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips Pada video kali ini saya akan membahas seputar herd immunity Apa saja yang produktif, apa saja yang kontraproduktif Itu menjadi dua hal yang terus bertentangan, tarik ulur, dan sebagainya Yuk kita simak bersama-sama Apakah itu herd immunity? Herd immunity atau imunitas kelompok adalah kekebalan yang bisa didapatkan oleh sekelompok kecil orang Melalui proporsi yang kebal Artinya, orang yang tidak kebal Itu bisa terlindungi Karena ada sebagian besar dari populasi yang kebal Kalau dikatakan herd immunity itu harus tercapai pada angka 70% atau 0,7 Artinya, orang yang harus kebal itu 70% Bukan jumlah orang yang divaksinasi Karena setelah divaksinasi bisa saja imunitasnya tidak terbentuk Kalau dikatakan herd immunity tercapai Bila yang kebal itu 70% Maka yang divaksinasi harus lebih dari 70% Untuk kasus SARS-CoV-2 Varian yang dulu Katakanlah varian alpha Yang pertama kali menyerang Indonesia Herd immunity-nya dikatakan 70% Itu didasarkan pada angka RO Reproducibility Yaitu Angka penularan dari satu orang 2 sampai 5 Artinya, satu orang bisa menolari 2 sampai 5 orang lain di sekitarnya Ambilah angka 3 Jadi 2 sampai 5 Contoh, ambil angka 3 Rumus untuk herd immunity adalah 1 dikurangi 1 per RO RO-nya 3 berarti 1 per 3 1 dikurangi 1 per 3 Hasilnya adalah 0,67 Dibulatkan menjadi 0,7 Maka herd immunity-nya adalah Dicapai pada 0,7 kira-kira Atau 70% Itu untuk varian yang dulu Untuk varian yang baru Delta Nanti ada Mu ya Itu beda lagi Kita nggak tahu bagaimana Tapi untuk yang Delta Yang berasal dari India itu RO-nya adalah 5 sampai 8 5 sampai 8 Contoh, kita ambil angka 6 saja Maka Heart immunity yang harus tercapai adalah 1 dikurangi 1 per 6 Atau kita bisa dapatkan Kira-kira 0,83 Atau 83% 83% Bagian dari populasi yang harus kebal Sekali lagi 83% Bukan jumlah yang divaksinasi Melainkan jumlah yang kebal Otomatis jumlah yang divaksinasi Harus lebih dari 83% Hingga saat ini Jumlah penduduk Indonesia Kira-kira 270 juta ya Mungkin sekarang sudah lebih Per 28 Agustus Jumlah penduduk Indonesia Yang sudah menerima vaksinasi 2 kali Adalah 35 juta orang Untuk mencapai heart immunity Versi lama ya Bukan versi varian baru 0,7 dikali 270 Maka Kita ada kesenjangan 150 juta orang lagi Yang harus divaksinasi Sorry Harus kebal Berarti jumlah divaksinasi Harus lebih Dari 150 juta Apa saja tantangan yang Kita hadapi Untuk mencapai Heart immunity Atau kekebalan kelompok Kita menghadapi Dua tantangan utama Untuk mencapai Angka heart immunity Yang pertama adalah Dengan berjalannya waktu Kekebalan yang kita dapatkan Melalui vaksinasi Itu akan mencapai Dan kita membutuhkan Booster Booster Suntikan ketiga Angka Untuk heart immunity Belum tercapai Tetapi harus sudah ada Suntikan yang berikutnya Padahal masih banyak Penduduk Indonesia Yang belum menerima suntikan Itu tantangan yang pertama Karena begitu Kekebalan kita turun Maka otomatis Jumlah yang kebal di dalam Populasi Akan menurun Heart immunity nya akan Semakin Jauh Tercapai Kesenjangannya Karena akan makin turun Jumlah yang Imunnya Yang kebal Tantangan kedua adalah Mutasi Laju mutasi Lebih cepat Daripada Laju pemberian Vaksinasi Artinya Walaupun sudah Divaksinasi Dua kali Dan masih dalam Periode kebal Belum 6 bulan Tetapi mutasi Itu menyebabkan Penyakit COVID-19 Yang lain lagi Orang yang sudah divaksin Masih bisa sakit lagi Walaupun tidak lebih parah Dan tertolong oleh Vaksinasi Tetapi orang yang kembali Mengidap COVID Itu menjadi juga Penyebar Apalagi kalau tidak Prokes Otomatis Jumlah yang Dipersyaratkan Untuk mencapai Heart Immunity Untuk Varian yang baru Turun Itu dua tantangan besar Sebetulnya Apa yang harus kita hadapi Untuk menghadapi Dua tantangan besar Menghadapi Heart Immunity Sebetulnya Bukan sekedar Heart Immunity Yang harus kita capai Tetapi Keselamatan kita semua Yang harus kita lakukan Tentu saja Tak lain Dan tak bukan Adalah menjaga Prokes Yang 5M itu Apapun mutasinya Walaupun jumlah yang kebalnya Menurun Jumlah yang kebal ya Tetap kita bisa terlindung Paling tidak dengan Disiplin Melakukan prokes Selain tentunya Kita melakukan juga Gaya hidup sehat Persoalan untuk mencapai Heart Immunity Bukanlah suatu hal yang Mudah ternyata Apapun Tantangan yang kita hadapi Tetaplah prokes Dan gaya hidup sehat Semoga kita bisa Lebih cepat Mengatasi Wabah ini Dan segala aspek Yang terpengaruh Terdampak Bisa kembali Dipulihkan Paling tidak Lakukanlah Kewajiban kita Yaitu prokes Dan gaya hidup sehat Kedepannya Kita tidak tahu Seperti apa Keep safe Keep healthy Sampai bertemu Dengan saya Di video Yang selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton